Halo guys ketemu lagi bersama Hadi di Unboxed edik Xiaomi band 8 nggak kerasa banget ya si Xiaomi ini udah ngeluarin sampai seri yang ke-8 dari yang awalnya namanya Mi Band sekarang udah berubah menjadi Xiaomi band dulu enggak ada layarnya gua sempet pakai yang Mi Band 1s sampai sekarang tuh layarnya semakin lama semakin besar ya Walaupun sebenarnya sih nggak nggak gede-gede amat ya tapi masih sesuai dengan ciri khas bentuknya dari Mi Band yang awal-awal pertama kali gua kenal smartband itu ya dari Xiaomi band ini ya tadi gua udah bilang ya gua sempet pakai mulai dari yang Mi Band 1s kemudian Mi Band 2 Mi Band 3 Mi Band 4 dan yang seri 567 itu sempet gua skip ya dan akhirnya sekarang gua upgrade dari seri yang ke-4 langsung ke seri yang ke-8 pertama kita mau ngomongin desainnya dulu ya dari desain sih sebenarnya enggak banyak perubahan dari versi sebelumnya perubahan yang terlihat ada di layar yang sedikit lebih lebar dan lebih panjang dan juga strap yang akhirnya berubah gitu sistem pemasangannya sekarang strapnya udah nggak menyatu dengan bagian Xiaomi band ya di bagian sampingnya ya bodi sampingnya tapi sistem pemasangannya pun sekarang udah lebih simpel tinggal dipencet aja bagian tombol di bawahnya dan kalau mau dipasang lagi tinggal didorong aja dengan strap yang udah berubah ya style-nya hasil tuh bikin bodinya tuh udah nggak ketutupan lagi sama strapnya jadi menurut gua tuh jauh lebih keren ya yang seperti ini dan bodinya sendiri sekarang udah nggak met untuk pinggirannya sekarang dia glossy dan gua juga belum bisa memastikan ya sampai sekarang apakah bodinya ini metal atau plastik tapi menurut gua sih ini masih plastik ya buat layarnya sendiri ada 1,62 inch amoled dengan refresh rate 60 Hertz ya refresh rate nya udah 60 Hertz dimana Smart band-smart band lain tuh masih stuck di 30 Hertz ya so dengan refresh rate 60 Hertz ini bikin navigasi di Xiaomi band 8 tuh smooth banget ditambah sekarang di Xiaomi band 8 udah ada fitur auto brightness yang bikin kalian tuh nggak perlu repot-repot lagi buat atur-atur brightness saat lagi ada di dalam atau di luar ruangan sekarang kita lanjut ke daya tahan baterainya dari pemakaian ala gua si Xiaomi band 8 ini tuh bisa bertahan kurang lebih 8 harian ya dengan semua fitur gua nyalain kecuali satu yaitu always-on kenapa always-on-nya gua matiin karena ya gua takut lama-lama layarnya bisa nge-burn ya kalau di handphone biasa kan always-on itu bisa pindah-pindah ya untuk lokasinya ya lokasi jam atau notifikasi cuma karena di Xiaomi band 8 ini layarnya kecil jadi dia yang nggak bisa pindah-pindah disitu-situ aja jadi daripada gua kepikiran nanti layar yang nge-burn jadi mendingan gua matiin aja fiturnya terakhir kita mau bahas dari fitur-fiturnya yang menurut gua udah cukup komplit untuk smartband-smartband zaman sekarang ada sampai 150 sport mode yang bisa kalian pakai sekarang Xiaomi band 8 juga bisa kalian pakai di sepatu supaya tracking ketika kalian lari itu lebih akurat ya atau bisa juga dipakai sebagai kalung tapi tentunya musti beli strapnya lagi ya terpisah ada juga pengukuran spo2 sleep tracking kamera shutter dan masih banyak lagi deh untuk fitur-fiturnya yang nggak mungkin gua bahas satu di video ini Oh ya buat notifikasi sendiri dari pengalaman gua pakai smartband-smartband merek lain biasanya tuh notifikasinya suka nyangkut ya maksudnya tuh saat gua dapet notifikasi di HP dan gua udah buka di HP biasanya di smartband itu belum otomatis menghilang jadi gua harus hapus manual dari smartband-nya Nah kalau di Xiaomi band 8 ini tuh udah sinkronis ya jadi saat notifikasi di HP tuh udah buka otomatis di Xiaomi band 8 ini langsung hilangnya asalkan kita masih terhubung dengan Bluetooth kesimpulan gua buat Xiaomi band 8 tentu aja recommended banget buat dibeli ya kalau kalian tuh lagi cari smartband tapi berhubung ini belum resmi jadi saran gua sebaiknya ya ditunggu aja lah sampai resmi di Indonesia tapi yang enggak tahu sih kapan resminya kayaknya sih masih agak lama ya karena versi yang global aja belum muncul jadi untuk sekarang tuh cuma ada yang versi Cina kayak yang gua punya ini tapi kalau kalian udah ngebut banget sama Xiaomi band 8 ini ya udah langsung aja digas link pembelian gua taruh di kolom deskripsi di bawah dan kira-kira segitu dulu aja untuk video review tentang Xiaomi band 2008 ini buat kalian yang mau nanya-nanya boleh langsung drop komen aja di bawah seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like di share dan juga di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye guys